saya ditahan sudah 3 bulan akhirnya saya tidak bisa memberikan nafkah lahir batin pada istri apakah saya masih sah menjadi suami bagi istri saya ingat dulu adinda saudara ku waktu kau nikah disuruh pak kuah baca sirot tak kalau saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya tidak memberikan nafkah sohir dan batin atau menyakiti fisiknya lalu dia melapor ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan talaksa itu kepadanya maka jatuh lah talaksa coba tengok kalau dia melapor ternyata begitu kau telpon assalamualaikum adinda aku kan sudah 3 bulan tidak kasih nafkah kau mau lapor gak abang suruh hidupkan ke nanti hanya istri solehan jadi roma beruntung kalian saudara-saudaraku karena dulu kalian baik kepada istri kalian sekarang dia tidak menonton abang dah walaupun bumi hancur langit hancur aku kan tetap menanti dia tetap menunggu kita doakan mudah-mudahan mereka sabar menanti coba kalau dulu bapak orangnya sobong orangnya marah-marah orangnya ngamuk-ngamuk saja kita ini laki-laki sekarang ia gagah perkasa tapi sampai saatnya nanti kita lemah kita sakit yang akan menyuapi kita waktu makan nanti siapa dia maaf makannya bang lalu kita hari kemarin makan makannya yang pernah melukai perasaannya yang pernah menyakiti hatinya maka tak ada salahnya meminta maaf nanti kalau dia datang ambil bunga minta izin sama Pak Kalapas minta bunga setang kain dan tanya please forgive me minta maaf minta maaf